Kisah perjuangan Hew yang masih mencoba untuk menjadi lebih kuat dengan akun rajanya terus berlanjut Sebelumnya Hew juga sudah menghancurkan para anggota broken down berikut dengan Hegen Hew mempunyai skill regenerasi yang tidak terbatas Atas imbalan menghabisi Hegen beberapa reward juga turut ia dapatkan yang diantaranya adalah 10 juta point XP, 8 juta uang, magic crystal level 150, 30 pieces Dan ia juga mendapatkan achievement sebagai pria yang tidak boleh ditemui semasa hidup sebanyak 2 bintang Intuisi Hew mengatakan achievement ini mungkin ia peroleh seusai mengalahkan semacam boss khusus Yang kemungkinan besar ia bisa memperoleh hadiah khusus setelah mendapatkan 7 bintang nantinya Ada pula beberapa drop item yakni pecahan-pecahan sel nano machine 10 pieces yang diketahui sebagai pecahan-pecahan teknologi kuno Yang dapat meningkatkan kekuatan dan bentuk serangan dari kehidupan mekanik atau machine Kunci gudang penyimpanan sumber daya broken down yang merupakan kunci antar dimensi yang bisa dibuka kapanpun dan dimanapun Dan yang terakhir adalah kotak Pandora Benda ini dihususkan untuk seorang master engineer yang dibuat dengan sihir campuran dan teknologi nano machine kuno Kotak ini dapat diubah-ubah dengan sesuka hati contohnya dibentuk layaknya armor yang berguna di dalam sebuah pertempuran Kotak Pandora ini adalah item tingkat legendaris yang sangat kompatibel dengan akun mostnya Selesai merup semua item-item tersebut secara tiba-tiba pula tangan Hew mulai berubah menjadi logam secara perlahan Yang diikuti dengan munculnya peringatan bahwa area setempat kini telah tercemar dengan sel nano machine Dan Hew yang bertarung secara langsung melawan Yegen telah terpapar racun dari sel-sel nano machine tersebut Yang jika itu semua dibiarkan terlalu lama maka sekujur tubuhnya akan berubah menjadi logam yang utuh Karena tempat tercemar ini terlalu berbahaya Hew pun langsung menyuruh si gendut untuk segera keluar dari ruangan Sedangkan Hew akan menghancurkan sihir ruangan agar penyebaran sel nano machine tidak menjalar ke dunia luar Dan dengan ini maka organisasi yang disebut-sebut dengan nama Broken Down akhirnya luput dari dunia Ya, ini adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung karena sudah memprovokasi Yew Sama halnya seperti Huang Zheng dan selanjutnya adalah Wu Ji Ungkap tim Horizon yang menyaksikan jalannya sesi runtuhnya markas Broken Down Tapi disini mereka juga merasakan perasaan yang aneh dan sepertinya mereka juga sudah terpapar racun sel-sel nano machine Yew yang kemudian muncul pun langsung membenarkannya apabila mereka juga sudah terpapar racun ke jala ringan Dan itu tak akan bisa dihilangkan sebelum mereka mengkonsumsi penawar khusus yang masih belum diketahui Dan kemudian, Yew juga memberikan beberapa gelang magnetik tingkat tinggi yang baru saja ia buat Guna menghentikan laju dari penyebaran racun di dalam tubuh Namun itu hanya berguna untuk sementara waktu saja Jadi dia harus menemukan penawar secepatnya sebelum mereka semua berubah menjadi logam yang solid Ia juga menyuruh si Gendut dan yang lainnya untuk pergi ke area C30 Tempat di mana Malaysia berada dan menunggu kabar baik yang akan Yew bawa nantinya Sedangkan Yew akan mendatangi Postion Society Organisasi jahat yang terkenal sebagai pengendali racun Menurut alamat yang diberikan oleh si Jambul sebelumnya Dibutuhkan setidaknya 5 jam untuk bisa pergi ke tempat tersebut Dengan menghabiskan waktu sebanyak itu ditambah dengan kemungkinan terjadinya pertempuran di dalam Postion Society Selanjutnya Yew pun berpikir tentang bagaimana cara untuk bisa menghemat energinya Itu sih permasalahan yang mudah menurut Waze Yang kemudian menyarankan untuk menggunakan kotak Pandora yang Yew dapatkan sebelumnya Sambil dibantu oleh Waze yang menentukan bentuk armor yang paling cocok untuk Yew kenakan Hingga akhirnya terbentuklah Pandora Machine Iblis Bayangan Ini adalah sebuah mecha yang mempunyai kecepatan terbang sampai 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara Berkat ukurannya yang kecil dan juga fleksibel Meka yang satu ini juga sangat efektif untuk menghindari medan magnet di hutan belantara Dan untuk bisa menjalankan mecha ini Yew hanya memerlukan Magic Crystal sebagai bahan bakarnya Itu sangat-sangat efisien untuk bisa menghemat tenaga Yew Selain itu Magic Crystal pun tidak jadi masalah Karena Yew punya segudang Dan tanpa basa-basi lagi Yew pun langsung wosh ke markas organisasi Postion Society Sementara itu di pertengahan hutan belantara nampak terlihat sebuah mobil off-road Dan itu dikendari oleh si Profesor Brokendown Yang ternyata berhasil kabur sebelum Yew dihabisi oleh Yew Dan tujuan orang ini kali ini yaitu pergi ke markas Postion Society Untuk membuat suatu kesepakatan dengan mereka Dengan menggunakan sel nanomachine di dalam koper yang kini dibawanya Namun tiba-tiba di tengah-tengah perjalanannya Si Profesor ini menabrak gerombolan iblis kerbau sehingga mobilnya mogok Dan itu tidak dapat lagi digunakan secara semestinya Oleh karena itulah agar tidak tertangkap para monster yang sudah siap melahap daging-daging alotnya Profesor Tua ini pun kabur berlari sambil menenteng kopernya Di saat itu pula Para gerombolan monster tersebut dikeker dan menjadi sasaran target Dan boom! Terjadilah ledakan brutal secara mendadak sehingga rombongan monster langsung wafat secara berjamaah Dan tidak lain tidak bukan itu adalah Ulah Yew Yang langsung menyapa si Profesor Padahal Yew sebelumnya sudah membiarkan Pak Tua ini pergi Ataukah ini takdir? Ucap Yew Yang mengira jika tujuan kepergian si Profesor sama dengannya Yaitu Postion Society Pak Tua ini pun langsung berkeringat dingin melihat kehadiran Yew Fakta apabila sang MC muncul di hadapannya itu menandakan apabila Yegen ketuanya sudah tewas Sial Sebenarnya monster macam apa anak ini? Ia juga sadar bahwa Yew ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan rombongan monster yang ia temui sebelumnya Oleh karena itulah ia meminta maaf sambil merangkak di bawah kaki Yew sambil berdali Jika semua tindakan yang sudah ia perbuat itu hanya semata-mata Karena disuruh oleh orang-orang keji dari Blockendown Sambil dirinya terus meminta ampunan dan itu membuat Yew agak sedikit respect dengannya Dan jika loksipat Tua ini masih ingin terus hidup Yew meminta penjelasan tentang apa itu sel nanomachine Dan bagaimana cara untuk menanggulanginya jika seseorang terkena efeknya Dan kemudian dari penjelasan si Profesor Tua akhirnya didapati Teknologi sel nanomachine ini terlahir pada hari dimana munculnya era awal Earth Old Age Pada saat itu, para ilmuwan-ilmuwan gila menerapkan berbagai metode Untuk mengubah kehidupan berbasis karbon atau manusia Menjadi kehidupan mesin untuk mengatasi berbagai bencana Yang dibuat oleh para monster ataupun bertahan dari bencana yang ekstrim Dan dengan itu, maka umat manusia bisa mencapai keabadian dari kemampuan regenerasi yang tidak terbatas Namun pada akhirnya, laboratorium beserta manusia di sana dibantai habis oleh invasi dari para monster Dan teknologi ini pun hilang dari peradaban Sampai suatu ketika, orang-orang dari Potion Society secara tidak sengaja menemukan laboratorium kuno di bawah tanah Di area C-58 Serta menemukan sisa-sisa sel nanomachine di dalamnya Dan kemudian tempat tersebut pun dijual kepada Broken Down Dengan mendapatkan bantuan-bantuan dari Potion Society Pada akhirnya, si profesor bisa mengembangkan teknologi kuno sampai ke titik ini Sel nanomachine juga dikenal sebagai sejenis tubuh kehidupan mesin berukuran nano yang memiliki naluri ekspansi Sehingga jika terkena lingkungan di sekitarnya Itu secara naluri akan mencari dan menempel pada sel-sel kehidupan berbasis karbon Yang melahap dan mengubahnya menjadi sel machine Dan untuk menghilangkannya secara menyeluruh Seseorang harus melawan racun tersebut dengan racun yang lebih kuat dan bersifat korosif Itu adalah penjelasan yang sangat detail dan membuat Yeo sangat puas dengan si profesor Si profesor pun terlihat sangat senang Wahoo, apakah aku boleh pergi sekarang? Oh silahkan Dan si profesor pun langsung pergi dengan hati yang ngeriang Hei hei pak profesor, sepertinya kau salah jalan Itu bukan arah tujuanmu untuk pergi Hah? Terus kemana aku harus pergi? Hmm, kau itu harusnya pergi ke neraka Dan akhirnya Yeo pun harus tewas terbakar api Raja Cian Ya, itu adalah ganjaran untuknya karena sudah berani menyakiti Nana Yeo pun terus terbang dengan kecepatan maksimal menyusuri hutan belantara Namun di sepanjang jalan perjalanannya Yeo sama sekali tidak menemui tanda-tanda kehidupan dari manusia Sampai akhirnya ia pun melihat sebuah menara menjulang tinggi Yang memberikan perasaan tidak nyaman dan sangat mengancam Dan bisa dipastikan bahwa itu adalah markas utama dari Potion Society Di sekililing lokasi juga tidak terdapat tempat untuk bersembunyi Jadi tidak ada cara lain untuk menyelinap masuk selain masuk secara terang-terangan Dimana Yeo akan memasang kondisi siap puas pada Bila tiba-tiba terjadi pertarungan di tempat tersebut Dan ia akan masuk melalui pintu utama saja Di saat itu pula muncul seorang wanita berkacamata bernama Donna Yang menyebutnya dan ternyata dia sudah lama menantikan kehadiran Yeo Tepat di pintu masuk atas suruhan dari ketua Potion Society Itu membuatnya sangat bingung Kenapa ketua organisasi tersebut bisa mengetahuinya Dan untuk mengetahui detailnya Donna akan menuntun Yeo ke tempat sang ketua Dan beliaulah yang akan menjelaskannya secara rinci Setelah dideteksi apa yang dikatakan oleh wanita tersebut merupakan kebenaran Selain itu tidak terasa hawa-hawa membunuh darinya Oleh karena itulah Yeo akan mengikuti Donna terlebih dahulu Sesaat setelah masuk ke dalamnya Nampak terlihat pula anak wanita yang begitu antusias Menyaksikan kemunculan sosok pria di dalam tempat ini Yeo pun bertanya mengapa hanya ada para wanita saja di sana Padahal menurut rumornya Potion Society hanya menerima para alkemis tingkat menengah Donna pun memberitahukan jika semua wanita di sana merupakan para yatim Dan juga budak yang dibawa oleh sang ketua Dan kenapa mereka sangat antusias melihat kedatangan seorang lelaki Itu dikarenakan mereka semua tumbuh di sini Dan jarang mempunyai kesempatan untuk keluar dari menara Sedangkan terkait rumor Potion Society Itu semua hanya informasi-informasi palsu yang sengaja disebar ke dunia luar Dan hanya sedikit orang saja yang mengetahui kebenarannya Selain itu anak-anak di sana juga mempunyai talenta yang bagus di bidang alkemis Jadi tugas Potion Society adalah memberikan mereka tempat tinggal Dan mereka akan bekerja dan belajar di sini Dan itu adalah perbuatan yang cukup mulia Tapi yang paling menganehkan Kenapa si Donna ini membuka rahasia seperti itu dengan senang hati kepada Yew Yang padahal itu adalah kali pertama mereka bertemu Dan untuk mengetahui alasannya Kembali lagi itu juga akan dijelaskan nanti oleh si ketua Donna juga mengatakan jika Yew adalah pria pertama yang ditemui oleh ketuanya Selama lebih dari 50 tahun terakhir Ya sepertinya orang itu juga seorang nenek-nenek tua fikir Yew Keduanya pun akhirnya tiba di sebuah gerbang yang besar Tempat dimana si ketua berada dan Yew hanya akan masuk seorang diri ke dalamnya Itu adalah ruang yang sangat luas Sedangkan Yew itu kaget bukan karena melihat Emma tanpa busana Karena sebelumnya ia mengira si ketua adalah seorang nenek peot tua Tetapi nyatanya dia malah terlihat seperti seorang nona muda yang cantik Ah bisa saja kamu Kamu juga terlihat lebih tampan dari yang kukira Ucap Emma yang mencoba menggoda Yew Dan kemudian ia pun mengenakan pakaiannya untuk mengobrol lebih lanjut dengan sang MC Dan tanpa basa-basi Yew pun bertanya tentang tujuan dan niat Emma yang membawa Yew ke sini Dan melihat dari sikap Donna sebelumnya Sepertinya ketua position society ini cukup mengenal Yew Emma pun menjelaskan Bahwa ia sudah memperhatikan Yew Semenjak dirinya menyembuhkan nenek tua di area C30 Yang artinya di tempat terpencil tersebut juga terdapat segelintir mata-mata yang dikirim oleh Emma Dan bermukim di area C30 Bila melihat si Emma ini mengenal si nenek tua Dan faktanya keduanya sama-sama master alkemis Yew pun mendapatkan kesimpulan Nampaknya keduanya ini mempunyai suatu hubungan tertentu Ya, Emma pun membenarkannya Dan dia atau si nenek tua adalah adik kandung Emma Waterpark Itu membuat Yew sangat kaget Si nenek tua aja umurnya 100 tahun lebih Tapi wanita mulus di depan ini paling baru berumur 20-an Bila mengingat ucapan Donna sebelumnya Itu berarti Ya, aku ini berusia 120 tahun Ucap Emma Yang mulai sekarang kita panggil emak Karena ternyata dia adalah nenek-nenek Hues juga mendeteksi kebenaran dari ucapan Emma Dan kemungkinan besar wanita ini menggunakan metode khusus Untuk bisa mengawetkan dirinya Dan air kolam berwarna hijau yang ada di sana Bukanlah air kolam sembarangan Begitu pula cawan air yang wanita tersebut minum sekarang Jadi, apakah semua perlakuan khusus ini Karena aku sudah menyelamatkan adik perempuanmu Tanya Yew Oh, tentu saja tidak Dia sudah mengkhianatiku 60 tahun yang lalu Dan sejak saat itu Aku tidak peduli tentangnya Ungkap Emma Ungkap Emma Wanita ini juga sangat tertarik dengan Yew Padahal penyakit adiknya ini Sudah tidak dapat disembuhkan Dan kemungkinan besar dia pasti akan tewas Dan sebagai seorang master alkemis Si Emma ini bahkan tidak bisa menyelamatkannya Tapi secara jahat Yew bisa memperpanjang hidupnya selama 5 tahun Di sini Yew juga bisa memberikan penghilang racun Dari sel nanomachine Beserta memberinya penawar untuk si Loli kecil alias Nana Tapi ada syaratnya Yaitu tinggal di sini dan menikah Dengan wanita berumur 120 tahun ini A-A-P-A Yew sekali lagi dibuat tercengang Apalagi ini adalah kali pertama keduanya bertemu Kenapa bisa cepat itu Dan sebenarnya apakah alasan wanita ini mau menikahinya Jadi sebelum-sebelumnya Emma juga sudah menyelidiki Yew secara rahasia Dan dengan kekuatan master alkemis Di usianya yang sangat muda Itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh Ada pula legenda-legenda tentang Yew Yang sudah menyebar ke segala penjuru Yang diantaranya adalah membunuh bos dunia Menghancurkan grup besar Huang Zeng seorang diri Menantu grup Hanmo Pria yang bisa mengendalikan pasukan Zerg Dan raja harem dari zona aman barat daya Itulah legenda-legenda Yew Yang sempat terdengar di telinga wanita tersebut Semakin sering wanita ini mencari info tentang Yew Ia juga semakin menyadari Bahwa Yew ini adalah sosok yang sangat misterius Dan juga membuatnya sangat tertarik Gelar-gelar lain sih tidak masalah Tapi apa ini? Raja harem dari zona aman barat daya Itu cuma berita-berita yang palsu Ucap Yew Selain itu tentu saja Yew juga tahu Kalau itu cuma alasan dari tujuan asli yang emak miliki Wanita tersebut pun membenarkannya Karena tujuan asli yang ia punya hanya satu Dan itu adalah mengubah dunia Dan diceritakanlah Setelah bertahun-tahun melalui berbagai macam penelitian Emak pun mengetahui jika Earth All Age Ataupun para monster dari berbagai dimensi Itu bagaikan sebuah virus di matanya Dan jika ingin mengubah situasi yang terjadi Satu-satunya cara hanyalah melawan racun dengan racun Dan untuk menjalankan rencana besarnya ini Ia juga sudah mempersiapkannya selama beberapa dekade Pembentukan Potion Society juga menjadi salah satu bagian dari rencananya Tapi bila mengandalkan kekuatannya seorang diri Itu dirasa masih belum cukup Dan yang sangat mengkhawatirkan Suatu hari ia bisa saja mati secara mendadak Dan membuat upaya yang ia lakukan selama ini menjadi sia-sia Tapi jika Yau mau bergabung dengannya Maka tingkat penyelesaian dari tujuan utamanya Pasti bisa mencapai keberhasilan Wanita ini juga menjanjikan selama Yau mau bergabung dengannya Maka segala hal yang mapunya bisa menjadi milik Yau Entah itu kekayaan Wanita Sumber daya Dan juga tubuh wanita ini bisa Yau rasakan Dengan wajah memerah Wes pun manas-manasin Yau untuk mengiakkan tawaran tersebut Masalah uang si nomor dua Tetapi ada sangat banyak sumber daya yang langka di tempat ini Dan ada juga 3.000 orang wanita Yang bisa juga dijadikan haram Wes pun langsung berakhir dengan beberapa benjolan di kepalanya Sedangkan pilihan Yau meskipun sangat menarik Tapi ia dengan tegas menolak tawaran yang diajukan Itu membuat emak sangat kesal Padahal itu merupakan tawaran yang sangat menggairahkan Ya memang benar Kebanyakan pria biasanya tidak akan menolak tawaranmu Tapi sayangnya Aku ini bukanlah pria biasa seperti itu Dan menurut Yau metode melawan racun dengan racun ini adalah cara yang sangat ekstrim Di sisi lain untuk sekarang-sekarang ini Yau juga tidak tertarik untuk mengubah dunia Ataupun menyelamatkan dunia Selain itu tekan ada pernikahan yang berakhir dengan bahagia Bila tak sama-sama suka tuturnya Emak yang ditolak secara mentah-mentah mulai semakin geram Sehingga wajah aslinya mulai kembali terlihat Namun dirinya kembali menenggak cairan untuk mengembalikan setengah wajahnya ke bentuk mudanya Dan karena Yayu sudah menolak Maka emak akan mengambil jalan kekerasan untuk mengubah jawaban Yayu Ia pun langsung menunjukkan beberapa tubuh logam yang ia bisa kendalikan bagaikan boneka Itu adalah tubuh-tubuh dari para kelincik percobaan yang gagal di dalam proses transformasi sel nanomachine Yayu pun bergerak mundur dengan cepat supaya jangkauannya dari boneka logam tersebut semakin berjauhan Sambil ia melepaskan serangan apinya Boneka modeka tersebut pun langsung hancur berantakan terdaratkan serangan Yayu Namun itu bukanlah tujuan asli yang dimiliki oleh emak Dan tiba-tiba saja jantung Yayu menegang Dan sekejur tubuhnya mulai mengalami kelumpuhan Itu semua berkat racun yang sudah tertanam di dalam tubuh Yayu Pada saat ia menginjakan kaki di menara ini Itu adalah racun khusus yang tidak bisa dideteksi Dan pergerakan cepat Yayu barusan merangsang racun di dalam tubuhnya untuk menyebar lebih cepat Racun tersebut pun hampir mirip dengan racun yang Yayu gunakan kepada Ling Yuan sebelumnya Meskipun kesadarannya masih ada, tapi tubuhnya sudah kehilangan kendali Semua untuk membuat penangkalnya Ada satu capwis dan dia bisa membuatnya secara paksa Tapi dibutuhkan waktu 2 jam untuk menghilangkan kondisi keracunan secara sepenuhnya Itu terlalu lama kata Yayu Sementara itu emak mulai merangkak dengan binal ke arah Yayu Dan langsung menghampirinya dimana wanita tua ini bermaksud untuk memperawani MC kita Apakah dia akan kehilangan keperjakaan ya disini? Tunggu, bukankah aku punya pilihan terakhir? Sistem ganti ke Akunmos, Master Engineer, dan aktifkan kotak Pandora Kotak Pandora yang menampakkan diri pun mulai menyebar Dan mulai membentuk sebuah baju armor yang melapisi tubuh Hiu Hehehehe Mau menginginkan tubuhku? Tidak semudah itu Terima kasih telah menonton!